Ternyata banyak yang memanfaatkan makhluk gaib Untuk melariskan usaha mereka Disutradarai dan ditulis oleh Billy Christian Film yang dinukil dari kisah nyata ini Bercerita tentang anak Indigo yang merupakan putri dari janda muda pemilik bisnis Kui Kering Kemampuan Indigo membuat hubungan anak dan ibu semakin berjarak Sang ibu yang sibuk mencari nafkah selalu kesal melihat tingkah putrinya Yang dianggap cari perhatian Hingga suatu hari anak Indigo itu bertemu dengan arwah siswi SMA Yang meninggal karena dibuli di sekolah Sejak pertemuan itu kejadian mengerikan terus menghantui Sampai akhirnya tercetuslah sebuah peristiwa yang tak mungkin terlupakan Sang ibu terpaksa menyesali perbuatannya sendiri setelah sang buah hati meregang nyawa Apa yang sebenarnya terjadi berikut ceritanya Surat itu Sarah sebelenggang pulang setelah nongkrong di cafe dekat rumah Meski matahari masih terik menyinari bumi Namun sudah banyak kejadian mistis yang menarik perhatian Sebagai seorang psikolog Gadis cantik itu memiliki kemampuan tambahan yaitu bisa melihat makhluk astral Setelah memperhatikan berbagai kejadian di jalan Ia masuk ke dalam taksi dan mulai memperkenalkan diri kepada penonton di layar kaca Psikolog berusia 24 tahun itu menceritakan kisah hidup seorang Indigo yang begitu pelik dan memilukan Saras harus berurusan dengan berbagai macam hantu yang muncul di setiap kesempatan Di antara mereka ada yang minta tolong Ada pula yang jahat bahkan dengan sengaja mengincar nyawa anak manusia Dan film pun dimulai Kisah berawal saat Saras masih kecil dulu Ia menghadiri pemakaman sang nenek yang sudah terbalut peti kayu Saat itu hanya Saras yang bisa melihat arwah neneknya sembunyi di balik pepohonan Sang nenek turut menyaksikan proses pemakamannya sendiri dan melampaikan tangan ke arah Saraswati Di malam setelah pemakaman sang nenek Saras bermain kotak musik sendirian di dalam rumah Ia mendengar suara aneh yang muncul dari kamar neneknya Ternyata arwah nenek muncul di cermin hingga Saras menyirah neneknya tak jadi pergi Nenek, nenek gak jadi pergi Di waktu yang sama, Lydia, ibu Saras bertengkar dengan matan suaminya Roni yang tak mau menanggung biaya sekolah Saras Laras tak sengaja menjatuhkan mangkuk sampai pecah Lydia makin marah dengan anak bungsunya itu dan membentak laras sampai nangis Lydia masuk ke dalam kamar nenek untuk memeriksa anak sulung Saras sudah tertidur dengan kalung nenek di sampingnya Lydia menanyakan mengapa kalung nenek itu dikeluarkan dari lemari Saras berkata jika nenek tidak suka dengan kalung yang dipakai saat pemakaman pagi tadi Nenek lebih senang dengan kalung itu Saras bersikeras jika nenek belum meninggal karena ia bisa melihat keberadaan sang nenek Nenek belum meninggal itu bakmi nenek dari belakang mama Adegan kembali di dalam taksi dimana Saras kembali berbicara Ia bercerita jika arwah nenek adalah sosok astral yang pertama kali dilihat olehnya Saat masih kecil dulu Saras tidak mengerti apa arti dan konsekuensi dari kematian Di saat Saras tumbuh dewasa A Ia tidak memiliki banyak teman karena kemampuan indigonya sendiri Sosok astral yang terlihat pun semakin banyak dan semakin jelas di depan mata Bahkan hantu wanita berjubah putih terus menghantui dari sejak duduk di bangku SMP Seketika itu Lagi-lagi hanya Saras yang bisa melihat penampakan itu sampai dicap sebagai anak aneh Adit adalah satu-satunya teman yang bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Saras Mereka selalu bermain bersama baik dalam suka maupun duka Dunia Saras yang sempit kini mulai menemukan berbagai macam warna Siang itu sepulang sekolah Saras mengingatkan ibunya jika esok adalah hari terakhir bayar SPP Lydia yang sibuk membuat kue kering berkata Jika Saras harus terlambat membayar SPP karena banyak pesanan yang belum dibayar Laras tak sengaja menjatuhkan kue ibunya hingga mendapat teguran keras Saras mengedong adiknya masuk ke dalam kamar agar tidak kena marah sang ibu Saras bingung mencari buku pelajarannya yang ketinggalan di sekolah Karena besok ada ujian ia terpaksa mengambil buku malam itu juga Laras merengek ingin ikut hingga Saras tak mampu menolaknya Mereka pergi berdua dimana gerbang sekolah belum dikunci Saat masuk ke dalam Saras sudah disambut oleh penampakan hantu wanita yang bertengger di atas lemari Ia merasa takut karena ada Laras di sampingnya Mereka melengang pergi namun suara cekikikan terus menghantui Saras yang berjalan cepat terpeleset hingga terjatuh Sosok hantu mengerikan tak henti mengganggu dan bermunculan di hadapannya Saras mengedong Laras sembari berlari keluar dari gedung sekolah Sesampainya di rumah Saras langsung mendapat gangguan dari para hantu yang mengikutinya Lydia sampai keheranan melihat tingkat Saras yang tak pernah tenang Saras menuju ke arah jendela dan berkata jika makhluk itu tak mau pergi Lydia memeriksa dan membuka jendela itu namun tak ada siapapun di sana Saras tak bisa menjelaskan apapun lagi karena ibunya bukan seorang indigo dan tak akan pernah tahu apa yang ia rasakan selama ini Saras membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan penampakan hantu mengerikan Beberapa dari arwah itu ada yang ingin meminta pertolongan dan memaksa Saras untuk membantu mereka Sementara jin yang datang hanya berniat untuk mengganggu Setiap kali menoleh ke arah tertentu Saras akan dikejutkan dengan penampakan ngeri yang tak ada habisnya Ia hanya bisa pura-pura tidak melihat dan menjalani hari seperti biasa Hingga di suatu pagi ia tak menemukan Adit di sekolah Saras bingung pergi kemana sahabat baiknya itu Ia heran dimana sosok Adit bisa muncul di depan kamar Ternyata Saras buru-buru memeriksa jam di meja yang masih menunjukkan pukul setengah empat pagi Ia mencari keberadaan Adit di rumahnya namun kosong tak ada penghuni Beberapa tetangga berkata jika keluarga Adit menginap di Bandung dan belum kembali ke Jakarta Saras yang masih duduk di bangku SMP sampai menyusul sahabatnya ke Bandung sendirian Saat berada di kereta ia melihat berbagai penampakan mengerikan termasuk wanita hamil yang mati pendarahan Gadis remaja itu duduk di pojokan sembari memeluk tas ransel Ia melihat penampakan lain yaitu sepasang kekasih yang anggota tubuhnya tak utuh lagi Sesampainya di rumah Adit, Saras menyentuh pagar besi depan rumah dan mengalami retro kognisi ke masa lalu Ia sudah berada di dalam kamar dan melihat kita disekap oleh para penjahat Perampok itu sibuk mencari uang di dalam lemari sementara satu wanita adalah pengasuh kita sendiri Anak kecil yang disekap sampai tak bisa bicara Mendengar tangisan adiknya, Adit lari masuk ke dalam kamar untuk memeriksa keadaan Tubuh Adit yang masih kecil diserang oleh kawanan perampok sampai akhirnya meninggal dunia Begitu tersadar dari pingsan, Saras ketakutan melihat wanita pembunuh di depan mata Pembantu itu pura-pura sedih ketika Saras menanyakan keberadaan Adit Ia mengaku tidur saat kejadian menimpa Sementara kedua orang tua Adit sedang pergi ke luar kota Ia menceritakan kisah palsu dan berkata bahwa ada maling yang menerobos masuk rumah Selain Adit, ternyata Gita juga ikut dibunuh Tak hanya si pembantu wanita, pria pembunuh yang menyiksa Adit pun masih berkeliaran bebas tanpa hukuman Di perjalanan pulang, arwah Adit menemani Saras yang duduk sendirian Adit bercerita tentang dua pembantu di rumahnya yang bernama Abdul dan Bosumi Mereka berdua sudah bekerja dengan Adit sejak kecil dulu Adit sendiri tak menyangka apa penyebab mereka melakukan perampokan keji yang menewaskan nyawa dua anak kecil tak bersalah Adit sangat percaya dengan Bosumi bahkan menganggapnya seperti ibu sendiri Saras melaporkan semua kejadian itu pada polisi hingga kedua tersangka berhasil di penjara Adit mengucapkan terima kasih dan menghilang untuk selamanya Sejak saat itu, arwah Adit tidak pernah kelihatan lagi Saras dewasa berkata, kehilangan Adit adalah peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidupnya Ia belajar untuk menjalani hari seolah esok tak akan ada lagi Seiring berjalannya waktu, kepekan Saras semakin bertambah Selain melihat arwah menyeramkan, ia kini mendapat dua teman baru yang sangat mengerti akan kemampuannya itu Mereka adalah Yufa dan Irina yang membawa warna baru di kehidupan Saras Malam itu, Saras mengajak Laras untuk makan bersama dua temannya Di warung makan itu, ia melihat sosok tuyul hijau yang meludahi setiap mangkuk makanan Tak hanya di meja sebelah, tuyul hijau itu juga meludahi piring makanan Yufa Saras terpaksa menghentikan Laras untuk menyantap sajian lezat itu Saras semakin mengerti jika di dunia ini memang ada manusia yang memanfaatkan makhluk gaib untuk mendapat kekayaan secara instan Saras yang penasaran pun mengitip ke dalam dapur dan melihat kaki penjual direndam ke dalam air kaldu Saras langsung membawa Laras pergi dari warung bakso itu di susul Yufan dan Irina yang mengikuti Malam harinya, Saras meminta ponsel baru pada ibunya Lydia tak bisa menuruti keinginan Saras karena kondisi keuangan masih belum stabil Sebagai anak yang baru gede, Saras langsung marah karena keinginannya tak keturutan Di waktu yang sama, Laras mengajak tiga temannya untuk bermain jelangkung di dalam rumah Jelangkung, jelangse, disini ada pesta Saras menghentikan permainan adiknya itu dan berkata jika makhluk yang diundang sudah pada datang Nasnya, kedatangan mereka tak hanya satu biji melainkan serombongan Hantu penari jawa yang memutakan cairan kuning pun menepuk bundak Saras Karena terpapar energi yang sangat besar, Saras langsung jatuh pingsan Laras yang panik berteriak memanggil ibunya Tak berselang lama, Saras bangkit dan menari langgam jawa Ternyata, Saras kerasukan hantu penari jawa yang marah karena sudah dipanggil ke sana tanpa tujuan yang jelas Ia menari sambil menyeret tubuh Laras dan makan mahkota kembang Saras memaksa Laras untuk menelan mahkota bunga itu juga Di waktu yang sama, jiwa Saras terjebak dalam kegelapan dan bisa melihat raganya dikuasai oleh iblis Ia melihat tubuhnya sedang sibuk memaksa Laras untuk makan bunga Seketika itu, arwah nenek datang menghampiri dan menyapa cucu kesayangannya itu Saras memeluk tubuh neneknya sembari melepaskan kerinduan setelah puluhan tahun tak bertemu Nenek memberitahu Saras bahwa ia harus melawan hantu itu dan merebut raganya kembali Nenek berjanji akan terus melindungi Saras selama gadis itu berjuang dengan sekuat tenaga Lydia dan Laras membangunkan Saras yang terkapar di lantai hingga tak sadarkan diri Nasnya, tubuh Saras masih terlalu lemah untuk sekedar membuka mata Selang beberapa jam kemudian, Saras terbangun di samping Laras yang sudah tertidur lelap Ia beranjak dari ranjang sempari mengingat apa yang baru saja menimpa dirinya Di waktu yang sama, Lydia menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan atas bermasalahan Saras Sebagai seorang psikiater, Rima menyarankan Lydia untuk lebih bersabar menghadapi Saras dan memberi rasa nyaman pada anak-anaknya Tanpa mereka sadari, Saras mendengar semua percakapan itu dari balik tembok Saras langsung masuk kamar dan memeluk adiknya yang tertidur pulas Pagi harinya, Rima membuat pancake untuk sarapan kebonakan Lydia memberikan uang pada Saras untuk membeli HP baru karena HP Saras yang lama sudah rusak Saras justru menolak uang itu karena tidak cukup untuk membeli yang baru Lydia sampai terdiam mendengar jawaban Saras yang menjengkelkan Sementara Rima menasihati Saras untuk menerima pemberian dari ibunya Sesampainya di sekolah, Saras berjualan gelang yang ternyata laris di borong teman sekelas Setelah bercanda tawa dengan teman-teman, Saras pun pulang ke rumah dan melihat sosok arwah anak kecil bermain di atas ranjang Malam harinya, Laras sudah sibuk di dapur bersama ibu dan tantenya menyiapkan makanan Karena Saras tak kunjung keluar dari kamar, Laras menghampiri sang kakak untuk mengajaknya makan malam Ternyata Saras yang kerasukan setan berlarian di dalam rumah dengan dandanan kekinian Ia mulai bicara tak jelas dan mengamuk di depan ibunya Lydia berusaha menyadarkan anak itu, namun tiba-tiba Saras berhenti sejenak untuk kemudian menari tari Bali Lydia semakin kesal dengan tingkat Saras yang tak pernah waras Ia mendorong putrinya sendiri sampai menghantam lemari dan jatuh pingsan Saat tersadar, raga Saras sudah dirasuki oleh arwah neneknya Ia mengusap lembut pipi Lydia dan menasihati agar menerima kekurangan maupun kelebihan anak-anaknya Apa yang dimiliki Saras adalah turun-temurun dari keluarga mereka dan Lydia sudah mengetahuinya Arwah nenek keluar hingga membuat gadis itu tak sadarkan diri Saras melanjutkan ceritanya dengan kisah lain semasa duduk di bangku SMA Irina dan Yofa heran melihat Faiz yang tergila-gila dengan kecantikan Dewi Saras berkata jika mata Faiz ditutupi oleh tangan jin jahil yang membuat gelap mata Begitu melihat Laras melintas di depan kantin sekolah, Saras langsung memberinya HP baru Sebelum jam istirahat usai, Saras menyempatkan diri untuk ke kamar mandi hingga gangguan gaib kembali terjadi Saat itu, pintu bilik toiletnya diketuk sangat kencang Saras bergegas keluar di mana seluruh rantai kamar mandi sudah dipenuhi dengan pecahan kaca Saras melangkah dengan penuh hati-hati untuk keluar dari kamar mandi Naasnya, sosok hantu gadis SMA muncul di depan cermin yang retak untuk meminta bantuan kepada Saras Saat itu, Saras masih belum mengerti dan menghindari masuk ke toilet sekolah lagi Ia terlalu takut untuk berhadapan dengan energi jahat dari makhluk astral Saras menceritakan kejadian mistis itu pada Irina dan Yopa Ternyata, di sekolah mereka ada sosok hantu legend yang meninggal setelah dibully teman-teman sendiri Hantu itu meninggal di kamar mandi sekolah hingga tempat itu menyisakan keangkeran Saat berada di perpus, hantu siswa SMA itu kembali muncul dan mengganggu Saras Semua buku dirak sampai berjatuhan karena Saras sengaja mengacukan hantu itu Saras terpaksa membereskan semua buku Ternyata, hantu wanita itu bernama Dinda, siswa SMA yang mati dibully Ia bercerita, di saat kecil dulu sering ditemani ibu untuk melakukan berbagai macam hal Saat Dinda berulang tahun yang ke-17, ibu tak lupa membuatkan kue dan merayakan bersamanya Ia memberikan kado berupa antik emas yang membuat Dinda semakin bahagia Pagi harinya, Dinda pergi ke sekolah dengan dandanan yang wah Bukan dihargai, selera Dinda langsung dihina teman sekolah bahkan oleh Citra, gadis populer di kelasnya Mereka selalu berbuat jahat pada Dinda dan memperlakukan dirinya sebagai pembantu Dinda tak keberatan untuk melayani Citra asalkan ia bisa bergabung dengan geng itu Meski sering mendapat perlakuan kasar, Dinda memilih untuk bersabar dan tetap bertahan Saat ibu mencuci seragam Dinda, ia melihat ada nodal pembandel yang tak bisa hilang Ibu pernah menanyakan apa yang terjadi, namun saat melihat Dinda menaik sendirian, ibu selalu berhasil membuatnya tenang Di suatu hari, Citra mengumumkan bahwa Dinda sudah berhasil melewati ujian untuk bergabung dengan geng mereka Sontak, Dinda merasa sangat bahagia seolah mimpi besarnya berhasil terwujud Malam harinya, Dinda diajak menginap di rumah Citra Ibu sempat tak mengizinkan setelah mendapat virasat buruk Dinda nekat pergi dan bersenang-senang di rumah geng barunya itu Citra dan teman-temannya membujuk Dinda untuk membuka pakaian Mereka memotret Dinda dalam kondisi setengah telanjang Tak disangka, hasil foto itu dipajang di majalah dinding sekolah Nama Dinda kini sudah rusak berat dan jadi bulan-bulanan semua orang Sejak saat itulah, Dinda sering melamun di kamar mandi hingga hidupnya berakhir di sana Ibu sangat bersedih setelah kehilangan putri sematawayang Dinda tak tega melihat ibunya menangis sepanjang waktu Bahkan ibu masih sering menyajikan makanan untuk Dinda di meja makan Meski Dinda telah tiada, ibu selalu masuk ke kamar putrinya Dan mengenang saat terakhir Dinda di sana Saras bergegas pergi ke rumah Dinda untuk mendengar kisah hidupnya yang tragis Saras memperkenalkan diri sebagai teman Dinda Namun ibu tak siap terluka Ia langsung menutup pintu seolah enggan membicarakan kematian putrinya Saras berbicara dari luar pintu mengatakan jika anting Dinda masih berada di dalam lemari pakaian Tante Dayu berusaha membuktikan hal itu dan ternyata benar bahwa anting itu berada di sana Ibu semakin menderita dan menangis histeris Saras melengkang pergi ke rumah Citra dan pura-pura menjadi anggota OSIS Ia berkata hendak menulis testimoni alumni di SMA-nya dengan beberapa pertanyaan yang wajib dijawab Saras bertanya gimana rasanya menjadi gadis terpopuler di sekolah Penuh antusias, Citra menceritakan masa indah di SMA saat semua orang memuji dirinya dan ingin berteman dengannya Saras mulai menyebut nama Dinda dan pendapat Citra tentang kisah gadis itu Citra, dia membisu dan memeluk anaknya yang sudah bersekolah dasar Saras pulang di jam makan malam hingga membuat ibu curiga Ia meminta Saras untuk duduk di meja makan dan menasihati dengan berbagai petua Pada intinya, Lydia tidak suka jika puternya sering keluyuran, larut malam Saras sama sekali tak mau menerima nasihat dari ibunya Ia memilih pergi dari meja makan dan melewatkan makan malam Hari berikutnya, Saras membawa Citra mengunjungi Tante Dayu Wanita itu langsung marah besar dan mengusir Citra Saras memohon pada wanita itu untuk memberi kesempatan pada Citra yang hendak minta maaf dengan setulus hati Saras menegaskan jika Dinda sendiri yang meminta agar Citra meminta maaf pada ibunya Karena ibu masih tak percaya, Saras mengukapkan berbagai kebiasaan diantara Dinda dan ibunya yang tidak banyak orang tahu Ibu langsung menangis setelah Saras menceritakan pasal terakhir yang dimainkan Dinda yaitu bergambar istana Saras dirasuki oleh arwah Dinda dan langsung mengusap air mata ibunya Ia mengukapkan sangat bahagia memiliki orang tua seperti ibu yang selalu memberi kebahagiaan dan kehangatan untuknya Dinda berkata jika ia tidak pernah tinggal meninggalkan sang ibu sendirian Ia membawa ingatan ibu kepada masa lalu yang sangat indah Dimana Dinda tumbuh besar dengan kasih sayang ibu tunggal yang penuh kehangatan Dinda menegaskan apa yang terjadi pada dirinya adalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja Ia mengukapkan kenyataan dari apa yang sebenarnya terjadi Kala itu Dinda memang bersedih setelah melihat foto telanjangnya disebar di sekolah Dinda memukul kaca di depan majalah dinding hingga tangannya tergores pecahan kaca Untuk menghentikan darah yang mengalir deras Dinda lari ke kamar mandi dan membasuhnya Dinda mengukapkan betapa ia sangat menyayangi ibunya dan tidak pernah merasa ditinggalkan Citra langsung bersimpun di kaki Tante Dayu dan meminta maaf yang sebesar-besarnya Akhirnya Tante Dayu sudah bisa melepaskan kepergian Dinda dan sekaligus memaafkan perlakuan citra pada putrinya yang malang Saras baru kembali pulang saat ibunya tertidur di ruang tamu Saras menyelimuti tubuh sang ibu yang kedinginan dan melenggang masuk ke dalam kamar Malam berikutnya Saras menonton bioskop bersama dua temannya Ia berkata jika mereka tidak hanya bertiga di sana karena banyak hantu yang ikut nonton juga Mendengar telepon dari pacarnya Irina langsung pergi sejenak Ia berpamitan pada Saras hendak pulang duluan bersama mas pacar Saras justru melihat kecelakaan dari mata batinnya Saras sempat menghalangi rencana Irina yang ingin berpacaran namun Irina jarang bertemu sang pacar Yuva meminta Saras untuk membiarkan sahabat mereka pergi Di malam yang kia terlarut Saras masih belum bisa tidur Ia kepikiran dengan bayangan kecelakaan dari mata batinnya sendiri yang terasa semakin kuat dan dekat Ia pun langsung menelepon Irina yang untungnya gadis itu masih baik-baik saja Irina duduk di dalam mobil bersama kekasih barunya itu Saras mulai meragukan firasat buruk tentang kecelakaan yang tiba-tiba muncul Ia berusaha meyakinkan diri dan meyakinkan jika semua akan berjalan baik-baik saja Tak disangka mobil Dwi mogok di tengah jalan Mereka terpaksa turun untuk memeriksa mesin mobilnya Dwi tak sanggup memperbaiki sendiri dan menelepon supir di rumahnya Di waktu yang sama Saras yang mengambil segelas susu tak sengaja menjatuhkan gelas itu sampai pecah Di saat itu Saras kembali mendapat penglihatan Gabe Dimana Dwi dan Irina mengalami kecelakaan motor Pak Yono supir Dwi menyerahkan motor untuk digunakan mengantar Irina pulang Sementara mobil masih diperbaiki oleh Pak Yono Kecelakaan motor itu benar menimpa Irina hingga darah berjucuran membasahi aspal kering Hati Saras berdegup kencang sampai hampir pingsan Ia kembali menelepon Irina untuk menanyakan dimana posisinya berada Untungnya kecelakaan itu belum menimpa Irina Saras berkikas pergi namun sang ibu menghalanginya karena malam sudah sangat larut Lydia langsung munci pintu kamar dan memaksa Saras untuk kembali ke dalam kamar Hanya Laras yang percaya dengan kelebihan sang kakak Ia mengajak Saras untuk keluar melalui jendela kamar Laras pun ikut pergi bersama kakaknya untuk menyelamatkan Irina dari ketelakaan berdarah Saras dan Laras mengendarai motor dengan laju yang sangat cepat tapi ternyata Lydia terperanjat mengetahui dua putrinya kabur dari rumah Ia langsung menelpon Saras yang tergeletak di jalan Meski tubuhnya penuh darah Saras berusaha untuk bangkit dan menghampiri Laras Tak disangka mereka terlibat kecelakaan hebat yang membuat Laras terluka cukup parah Saras berteriak minta tolong namun semua orang hanya terdiam menatapnya Tak berselang lama ambulan pun tiba dan mengangkut mereka berdua Pagi harinya Lydia, Tan Terima dan dua sahabat Saras menghadiri prosesi pemakaman yang sangat menyedihkan Laras tak bisa selamat dari kecelakaan maut itu Sementara Saras masih hidup dengan luka di sekujur badan Saras menghadiri pemakaman adiknya sendiri dan meletakkan kotak musik di atas pusara Malam harinya Saras membantu ibu mencuci piring seperti biasa Lydia dan Saras kembali berdebat karena saling menyalahkan atas kematian Saras Lydia tak kuasa menampar pipi putrinya sendiri karena lancang berbicara Ia bahkan berkata jika mulai hari ini Saras bukan anaknya lagi Lydia tak segan mengusir Saras dari rumah dan berkata lebih baik kehilangan dua anak Saat Saras mengemasi pakaian di dalam kamar Tan Terima berusaha menengahi dan memperbaiki keadaan Ia bercerita jika adiknya Rita memiliki kemampuan yang sama seperti Saras Tan Terita sangat dekat dengan Lydia yang selalu curhat padanya Sampai suatu hari Rita ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri Tak ada yang tahu apa penyebabnya bahkan Lydia tak tahu ada alasan apa dibalik perbuatan adiknya Lydia merasa bersalah karena tak bisa menjaga Rita Ia sangat kehilangan dan selalu menyalahkan diri Lydia hanya tak ingin Saras berakhir seperti Rita Pagi harinya Saras ikut tinggal bersama Tan Terima dan tidak kembali pulang selama tujuh tahun lamanya Rima selalu memberi kabar tentang kondisi Saras yang berkuliah di luar negeri Taksi yang dinaiki Saras kini sampai di rumah Lydia Rima sudah menunggu di sana dan menyambut kepeluangan Saras bersama Lydia juga Saras lebih memilih untuk memeluk tantenya saja dan mengacukan keberadaan ibunya Mereka masuk ke dalam rumah yang masih sama seperti dulu kalah Saras masuk ke dalam kamar disusul oleh Lydia Kini Saras sudah memiliki pekerjaan tetap dan melihat hantu wanita di lift kantornya Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kita hidup berdampingan Ia lebih dewasa dalam menghadapi setiap jiwa Kini Saras memilih untuk hidup berdampingan dengan mereka tanpa melakukan intervensi atau interaksi apapun Setelah menjalani sesi konsultasi dengan pasiennya Saras kembali pulang ke rumah Kue kering sudah disiapkan sang ibu untuk dijual Tampaknya bisnis sang ibu mulai membaik dan omsetnya ikut naik tajam Tak disangka ibu menamai satu resep kue dengan nama anaknya Saraswati Sore harinya Saras menulis buku berjudul Mereka yang tak terlihat di cafe dekat rumah Ibu menelpon Saras dan meminta putri sulunya untuk segera pulang Saras meminta maaf pada ibunya dan membuat keadaan jauh lebih baik dari sebelumnya Saras berjalan pulang dengan tergesa-gesa sampai menabrak seorang penjalan kaki yang membuat dompetnya berceceran Ia curiga dengan seorang pria yang kebingungan dan berputar-putar di jalan raya Pria itu mengenakan taseran selitam yang berisi benda berat yang sangat mencurigakan Lydia mendengar berita terkini di televisi yang mengabarkan aksi jaringan teroris di Jakarta Sore itu bom besar meledak di kawasan remeh pengunjung yang merusak belasan ruko, cafe, dan kantor bank Polisi langsung melesat ke TKP untuk menyelidiki dalang dibalik terorisme itu Lydia langsung menelpon Saras namun ponsel putrinya tak bisa dihubungi lagi Saras yang sudah menjadi hantu berkata jika dirinya meninggal di usia ke 24 tahun Ia pernah menjalani hidup sebagai manusia biasa hingga sampai meninggal dunia Kehadirannya bukan untuk menakuti manusia melainkan untuk membagikan cerita hidupnya Saras turun dari taksi dan pulang ke rumah yang sudah ramai dikunjungi para kerabat Mereka hendak memakamkan jasad Saras yang menjadi korban pengeboman Saras langsung mencari keberadaan ibunya di dapur dan memeluknya dengan penuh kehangatan Lydia bisa merasakan kehadiran arwah putri tercinta dan film pun berakhir Suguhan cerita yang menarik dengan konflik yang rumit ditambah pemeran utama yang sangat cantik Membuat film ini layak untuk direkomendasikan Berbagai nasihat positif sengaja disisipkan dalam setiap adegan Namun juga diperlihatkan sudut pandang lain yang kontradiktif Meski berjenre horor, kisah dalam film ini berpusat pada konflik keluarga dan persahabatan yang berpengaruh dalam hidup seseorang Pada akhirnya, penonton diajak untuk lebih menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain termasuk anaknya sendiri Alih-alih mendapat dukungan dari sang ibu Saras lebih merasa diterima saat bersama hantu Itulah yang membuat Saras tak betah berada di dalam rumah Ia lebih memilih membantu para hantu yang membutuhkan kemampuan indigo-nya Sikap saling menghargai dan menghormati tidak dikhususkan untuk anak pada orang tua saja Sebagai orang tua juga harus bisa memanusiakan anaknya sendiri dan memikirkan bagaimana perasaan mereka Kisah yang dialami Saras menyadarkan pentingnya kasih sayang dan toleransi serta untuk terus berbuat kebaikan Terima kasih dan sampai jumpa